Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat nama di kamera HP Vivo Y17s. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nama sendiri di kamera HP Vivo Y17s. Oke teman-teman, disini kita langsung saja buka aplikasi kameranya. Nah selanjutnya, disini saya akan mencoba untuk memfoto objek ini terlebih dahulu. Agar kita bisa melihat apakah sudah ada nama di hasil kamera HP Vivo Y17s ini. Oke, saya foto terlebih dahulu seperti ini. Nah kita lihat hasilnya. Dan hasilnya teman-teman seperti ini. Di bagian bawahnya sini, belum ada namanya. Jadi, agar kita bisa membuat nama di kamera HP Vivo Y17s ini. Jadi teman-teman, disini kita langsung saja buka aplikasi kameranya. Dan selanjutnya, di bagian sini kita langsung saja pilih bagian tanda gerigi yang ada di pojok kanan atas. Nah, di bagian sini kita langsung saja pilih bagian pengaturan lainnya. Nah, oke selanjutnya, di bagian pengaturan lainnya ini kita langsung saja pilih bagian tanda air. Nah, di bagian tanda air, disini tidak ada tanda air. Kita langsung saja pilih bagian yang teks. Kita ketik. Nah, maka secara otomatis nanti di bagian hasil foto HP Vivo Y17s-nya, akan ada tulisan Vivo Y17s pada tanggal dan juga jam pada saat kita mengambil fotonya. Dan untuk membuat nama sendirinya, maka tinggal kita klik saja bagian kostumisasi. Nah, kita aktifkan seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita klik saja bagian tambah konten. Nah, di bagian tambah konten ini tinggal kita tuliskan saja nama yang akan kita jadikan di kamera HP Vivo kita. Contoh, disini saya tulis nama Ubayit Aulia. Dan jika sudah, maka tinggal kita klik bagian simpan. Nah, jika sudah, nanti hasilnya seperti ini. Vivo Y17s nama kita sendiri dan juga ada tanggal dan waktu pada saat kita mengambil fotonya. Dan selain itu, kita juga bisa menambahkan lokasi Vita saat ini. Nah, tinggal kita aktifkan saja, nanti akan ada lokasinya. Nah, contoh, lokasi saya non-aktifkan. Dan jika sudah, tinggal kita kembali saja. Kita kembali lagi. Dan sekarang disini, teman-teman, saya akan mencoba untuk memfoto lagi objek yang ini. Dan kita akan melihat apakah disini sudah ada namanya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian hasilnya. Di bagian bawah sekarang sudah ada nama Vivo Y17s. Ada nama kita sendiri, ada tanggal dan juga waktu pada saat kita mengambil fotonya. Oke, teman-teman. Ini membuktikan bahwa saya sudah berhasil membuat nama di kamera HP Vivo Y17s ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay. Baulia.